Arsitek politiknya ini, jadi arsitek politiknya inilah yang memikirkan apa yang harus dilakukan sehingga pasangan nomor dua ini jadi. Pasti masyarakat mau mencari sesuatu yang baru, satu yang baru yang berubah dari yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribunars, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kita pada saat ini dengan saya, Hana Fijal. Tribunars, kali ini kita akan berbicara soal politik ini, karena memang masa-masa politik ini sedang panas. Kita akan mengangkat tema, konflik kepentingan dibalik polemik debat Cawapres. Untung kan Gipran? Oke, untuk bicara lebih dalam tentang itu, kami sudah mengundang seorang pengamat politik, beliau adalah Dr. Eti Yusnita, S.A.G.M.H.I. Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UIN Raden Patah Palembang. Benar, Pak. Ya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sehat ya. Senang sekali. Mungkin ini pertama kali, Bu, hadir ke studio kami ya. Benar, Bapak, ini pertama kali. Bu, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang politik, kita ingin tahu dulu nih tentang Ibu, gimana sih bisa sampai posisi sekarang? Oh, boleh, Bapak, terima kasih. Ya, silahkan, Bu. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ya. Terima kasih kepada Tribun News atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang saya, enggak nyangka, Pak. Saya kira untuk wawancara biasa saja, begitu kan. Ternyata ini nanti dimasukkan ke YouTube, Pak, ya. Ya. Baik, secara ringkas, saya sendiri sebenarnya kalau dikatakan Pak Amat, mungkin masih terlalu tinggi, Pak, ya. Masih jauh lah, begitu. Ya. Paling tidak berbagi, apa, berbagi sharing, Pak, ya. Sharing, ya. Sharing tentang sepanjang pengetahuan saya dari sisi ilmu, apa, ilmu, ilmu politik. Ya. Di mana memang pada saat ini saya diberi amanah untuk menjadi ketua program studi ilmu politik, visi, pereda, dan fata, Palembang. Ya. Untuk latar pelakwakan pendidikan sendiri, itu S1, syariah, hukum, hukum Islam terutama. Nah, untuk S2 dari, saya ambil Islam dan Tata Negara. Iya. Bisa di, atau dengan nama lain disebut dengan siasah, saya ambil jurusan siasah politik Islam. Untuk program doktoral, saya ambil peradaban Islam. Ya. Itu, Bapak, S3-nya saya selesaikan selama tiga tahun. Iya. Merupakan mahasiswa, apa namanya, program. Program lima ribu dokter. Lima ribu dokter. Program Pak Jokowi. Iya. Alhamdulillah, yang mana, untuk berakhir di program itu sendiri, sudah selesai di tahun 2019. Oh iya. Hanya lima tahun saja. Lima tahun, ya. Sebagai Ketua Prodi, selama satu periode, kami diangkat tahun 2020 hingga 2024. Ya. Baik. Sekian, Pak. Terima kasih. Itu sedikit tentang Ibu Eti, ya. Baik, Ibu Eti, bahwa sekarang kita sudah masuk ke tahap kampanye, ya. Jadi, tahapan pemilu itu kan tahun 2024 itu mulai kampanye pada tanggal 28 kemarin. Itu akan berlangsung selama 75 hari. Dan berakhir pada tanggal 10 Februari, ya. Ya, benar. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu hari tenang, masa tenang. Kemudian tanggal 14 Februari adalah masa pencoplosan. Benar. Nah, kita akan bicara soal kampanye itu. Karena salah satu dari, apa, delapan metode kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tentang pemilu. Itu salah satunya tentang debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, Bapak. Ya. Nah, terkait dengan debat ini kan sudah diatur ini dengan pasal 277 tentang pemilu, yaitu debat pasangan calon pres dan calon pres. Itu dilaksanakan sebanyak lima kali. Ya. Dan sudah diagendakan sebanyak lima kali, ya. Kemudian diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya. Dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik. Nah, kemudian juga moderatornya itu dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi. Jadi, menurut Undang-Undang Pemilu, mensyarakan oleh moderator debat ini harus memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Nah, ini kan persoalan yang kemudian mencuat adalah debat soal calon wakil presiden. Benar. Pada 2019, itu informasi yang kita dapat bahwa debat calon wakil presiden itu langsung dihadiri oleh calon wakil presiden. Tidak didampingi oleh calon presiden. Benar. Ya. Nah, itu jadi polemik sekarang. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang menilai bahwa ini adalah ada kepentingan, ada konflik kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga format debat calon wakil presiden itu berubah. Benar. Nah, dari pihak yang ditudik itu adalah Pak Jokowi ya. Benar. Kenapa? Karena salah satu calon wakil presidennya adalah putranya Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu yang disorot. Persoalannya juga yang menimbulkan polemik adalah siapa yang munculkan ide itu. Itu juga menjadi polemik kemudian di masyarakat. Karena ketika pertemuan antara KPU dan tim pemenangan pasangan calon presiden itu diusulkan di situ. Bahwa dalam debat calon pres itu didamping oleh calon presnya. Nah, seperti itu. Baik. Ini persoalan yang mungkin akan kita sedikit dalami ya, Bu Eti. Bagaimana Ibu melihat soal konflik kepentingan yang terjadi di dalam perdebatan calon wakil presiden ini, Bu? Baik, terima kasih, Bapak. Ini tanggapan saya, Pak, ya. Iya. Kalau di dalam ilmu politik, jadi berangkat dari definisi ilmu politik sendiri, rasanya politik itu adalah seni untuk mencapai tujuan. Iya. Itu pointernya di situ, Bapak. Betul, iya. Politik itu adalah seni untuk mencapai tujuan. Jadi jelas, seni itu sendiri artinya di... Apa namanya, di... Terjemahkan begini, bagaimana seseorang itu akan melakukan segala daya upaya untuk mencapai tujuannya. Iya. Untuk mencapai tujuannya, di mana dalam hal ini kan kita sudah jelas, Pak, nih, tahu. Kenapa hal ini dimunculkan? Dan tentulah pihak-pihak yang berkompeten atau yang berada di balik kepentingan-kepentingan politik itu, kalau dibilang arsiteknya ya, arsiteknya tim pemenangan Capres dan Cabapres, pasang pasang nomor Pak Prabowo dengan Raka Gibran. Iya, nomor dua, gitu ya. Kita sebut, ya. Nah, itulah seni ini. Tadi begini maksudnya, orang-orang yang berada di balik tim sukses, Jadi arsitek politiknya ini, jadi arsitek politiknya inilah yang memikirkan apa yang harus dilakukan sehingga pasangan nomor dua ini jadi. Jadi segala usaha, jadi seni itu kan artinya segala usaha yang dilakukan arsiteknya tim paslon ini. Supaya tim ini menang, ya? Supaya tim ini menang, gitu, Pak. Nah, maka dibuatlah, jadi yang namanya, kami kembali lagi kan, tapi mereka harus berpura-pura pada aturan. Jadi politik itu sendiri untuk mencapai tujuan, di mana politik itu sendiri berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bagaimana peraturan-peraturan itu dibuat? Karena peraturan manusia itu kan, Pak, bisa dibuat, bisa diubah berdasarkan selera, dibuat untuk pada saat kapan atau siapa yang sedang berkuasa sekarang. Iya, artinya memang jelas bahwa perubahan format yang menjadi polemik bahwa debat calon wakil presiden itu semula tidak didampingi oleh calon presiden. Iya. Kemudian sekarang didampingi oleh calon presiden, itu memang aktor dibalik itu adalah menguasa. Iya, benar, Pak. Iya lah, kalau bisa dibuat kan begitu, Pak. Siapa yang berkuasa sekarang, maka aturan-aturan yang dibuat itu juga untuk melanggungkan kekuasaannya. Iya. Jadi bagaimana caranya, tapi tentu saja dengan cara yang adalah, tentu saja dengan jalan yang dilegalkan kan begitu, Pak. Iya, artinya keputusan dari KPU gitu kan, ya. Iya, nah, jadi segala cara itu untuk mencapai tujuan akhirnya kan, Pak, begitu. Nah, tujuan akhirnya itu kan kita bisa menyimpulkan sendiri. Pokoknya harus jadi deh, gitu. Nah, itu saja, Pak. Iya, tapi sebenarnya menurut Ibu sih, kenapa sih aktor intelektual gitu misalnya, atau arsitek dari tim suksesnya ini menyarankan agar debat calon pres itu tidak didampingi oleh calon presiden. Apa alasannya? Nah, di sini Pak ya, artinya di satu sisi kalau saya lihat, kalau saya boleh berpendapat, di situ sebenarnya ada rasa ketidak, kalau boleh dibilang, kalau bahasikannya ketidakpercayaan diri gitu. Kurang pede ya? Iya, kurang pede. Kurang pede ya? Kurang pedenya begini, Bapak. Pasti kan berkaitan dengan elektabilitas. Iya. Ini kan kaitannya dengan elektabilitas masyarakat melihat siapa nih calon presiden dan calon wakilnya. Karena kan satu paket, Pak. Iya, satu paket. Jadi, ketidak terlepas pak siapa nih. Tidak bisa orang hanya melihat pasangan capres nasada tanpa melihat siapa calon presnya. Kenapa? Karena dalam debat nanti kan penyampaian visi misi, penyampaian visi misi itu mereka kan harus sejalan, Bapak. Seiring sejalan, seia sekata. Bagaimana calon presiden dengan calon presiden harus saling mendukung. Jadi, kalau dikiaskan seperti kami di Prodi, Pak, saya ketua program studi dengan sekres program studi. Dengan sekpro saya. Jadi, kami berpasangan itu memang harus satu visi, Pak. Satu visi dan misi. Dalam menentukan, dalam memajukan Prodi, program studi. Apalagi dalam, apa namanya, dalam ruang lingkup yang luas. Ini kan sudah dalam tataran negara. Jadi, bagaimana nanti visi dan misi dari capres dan cawapres itu harus benar-benar konsisten, seiring sejalan, terarah, demi untuk memajukan NKRI. Nah, maksud saya begini, Pak. Jadi, kenapa cawapresnya Prabowo ini kurang pede? Kita sebut Gibran itu kurang pede. Kenapa, Pak? Begini, Pak. Kalau saya bilang, kan kenapa harus didampingi? Iya. Kenapa harus didampingi? Itu kan kaitannya tadi, Pak. Yang pertama kita lihat figur. Iya, figur. Tidak dipungkir loh, Pak, itu. Yang pertama figur, kemudian elektabilitasnya. Iya. Jadi, figur itu kan, orang itu kan tidak semua orang tahu siapa. Kan begitu, Pak. Tidak semua orang tahu siapa nih yang cawapresnya Pak Prabowo. Tapi kalau Prabowo kan semua orang sudah tahu Pak Prabowo track recordnya kan sudah tahu. Nah, sekarang kalau cawapresnya, cawapresnya siapa? Nah, itu kan kenapa didampingi? Menguntungkannya di sini dalam artian begini, Pak. Figur ya. Dalam artian yang pertama, karena satu paket, Pak. Satu paket. Satu paket. Jadi, orang kalau misalnya dia berdua didampingi, otomatis kan ketika lihat Gibran, orang itu kan lihat Pak Prabowo. Oh, iya. Nah, jadi ketika orang lihat Pak Prabowo, maaf, Pak Prabowo di sini, maka, apa namanya, figur Prabowo itu nanti yang sudah, oh ini pasangan Pak Prabowo. Ingat orang itu pakai gitu, nah. Nah, kalau Ibu bicara soal figur ya, artinya bahwa kehadiran Prabowo itu sangat besar pengaruhnya terhadap Gibran gitu ya, sebagai cawapres dia. Maksud saya gini, dari sisi kapasitas ya, jadi kapasitas ketika itu berdebat dalam para cawapres, nah, apakah itu juga mempengaruhi sehingga muncul polemik bahwa ini harus dampingi gitu. Maksud saya kapasitas seorang Gibran itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh para, apa, siapa? Audiens, Pak ya? Iya, penanya. Penanya. Iya, begini Bapak, jadi kalau kita lihat kan dari pasangan satu, pasangan nomor tiga, itu kan nggak diragukan lagi Pak. Iya, karena memang pengalaman ya? Iya, jam kalau bisa dibilang kan jam terbangnya. Jam terbangnya juga. Jam terbangnya sudah tinggi, sudah banyak, dan apa namanya, boleh kalau saya bisa mengatakan bahwa masyarakat luas kan sudah banyak tahu tuh. Nah, sekarang kalau figurnya yang cawapres nomor dua, itu tidak jujur nih, jujur sebagian masyarakat kan belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu. Iya, tapi oleh karena itu maka arsitek politik tim sukses di pasangan nomor ini memikirkannya sudah jauh-jauh hari. Maka bagaimana caranya nih harus, itu kan begini ya, jadi kenapa ini kemudian dimunculkan, tentulah Pak sudah ada penelitian dan survei sebelumnya. Iya. Jadi berangkat dari situ Pak. Jadi kalau berbicara dalam tataran dunia akademik, ilmu politik, kenapa lahir satu peraturan Pak ya, atau satu wacana, itu tidak lepas dari hasil survei dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oh, gitu. Pasti di situ dalam tataran akademik, jadi dalam tataran dunia akademik kan kayak gitu Pak. Kenapa ini muncul? Pasti sudah ada, sudah ditemukan latar belakang masalahnya. Iya, artinya memang nanti KPU, walaupun ini sedang dibahas ya, nanti sore ini atau mungkin malam nanti akan dibahas oleh KPU dengan tim pemenangan dari masing-masing tim ses ya, soal format debat cawapres dan cawapres. Tapi kan yang kita bicarakan adalah pelumiknya yang masih terus terjadi dan kita melihat kapasitas ya. Jika pasangan nomor satu, Anies Baswedan dan Cak Emin ya, kita kenal memang sangat pengalaman ya di dunia politik, ke pemerintahan. Kemudian pasangan nomor tiga juga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD juga pengalaman di pemerintahan dan seorang menteri. Nah artinya ketika kita bandingkan dengan pasangan nomor dua, Pak Prabowo ya memang punya pengalaman, bahkan dia empat kali ya bersaing untuk mendapatkan posisi jabatan di presiden itu, gagal kan. Ini adalah yang lima ya, aku nggak salah ya. Sementara wakilnya, Agibar, itu baru punya pengalaman sebagai wali kota Solo dua tahun ya, dan usianya juga baru 36 tahun. Ini juga ada polemik kemarin soal keputusan MK yang memutuskan soal masa, usia, jabatan wakil presiden ya. Ada urutannya ke sana. Jadi kan udah lihat Pak, kalau kita lihat aturan dari alur ceritanya kan, alur ceritanya dari A sampai Z itu kan begitu Pak. Sudah memang sudah dirancang sedemikian lupa Bapak itu. Jadi, nah itulah seni tadi. Kalau misalnya nanti terbentur dengan masalah ini, maka jawabannya B. Kalau terbentur masalah A, jawabannya B. Terbentur B, nanti ada C. Nah itulah nanya seni tadi Pak. Jadi seni untuk mencapai tujuan itu. Nah disitulah makna politik disini. Jadi bagaimana orang-orang yang mengarsiteki, yang merekayasa, yang turut serta bagaimana pasangan ini harus jadi, itu kan sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Jadi sudah dipikirkan matang-matang, bagaimana hingga dia nanti mencapai posisi puncak menjadi wakil presiden kita. Jadi memenangkan pemilu kan Ibu? Jadi memenangkan pemilu di tahun 2020 nanti. Udah kelihatan ke Pak alurnya itu? Kalau Ibu melihat ya, ini kan namanya debat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kan akan ditonton masyarakat Indonesia. Benar Pak. Ya karena disiarkan secara langsung. Nah artinya bahwa antara capres dan calon pres itu memang harus punya chemistry yang mereka harus siap memaparkan dengan efektif dan efisien tentang visi-visi mereka di forum debat itu kan. Nah itu kan juga akan dilihat oleh masyarakat, kualitas dan kapabilitas dari masing-masing itu. Nah kalau memang ini tidak debat nanti tidak didampingi oleh capres, Nah bagaimana masyarakat melihat? Nah justru disitulah makanya Pak di apa namanya di RCTK tadi. Yang kata saya, saya meminjam misilab gitu. Jadi bagaimana perancangan itu jadi dirancang sedemikian rupa seorang Gibran ini nanti sehingga berhasil menang. Tercapailah tujuan yang diinginkan, kan tujuannya demi melanggengkan kekuasaan kan begitu Pak. Cuma begini Pak ya, kita juga tidak boleh menafikan satu sisi. Seorang Gibran itu kenapa memang harus didampingi di satu sisi berdasarkan hasil, itu tadi berdasarkan hasil pemikiran yang mendalam. Jadi berangkat dari pemikiran yang mendalam, para tim pemikirnya, tim perancangnya ini. Kan pasti ada, nah ini Pak ya, ada titik-titik lemah yang mungkin yang nanti akan kelihatan, yang berkelihatan titik lemahnya itu yang kemudian nanti menurunkan elektabilitas dia. Jadi kan kembali lagi bagaimana elektabilitas seorang Gibran itu, ini kan berdampak sebagai dampak dari profil Gibran nanti ketika debat itu tadi. Jadi itu tidak mudah loh Pak, ketika debat di hadapan masyarakat luas, masyarakat umum, kadang-kadang yang sudah jam terbanyak tinggi saja, kan kadang-kadang masih ketir-ketir Pak. Apalagi seorang, cuman itu makanya itu Pak, makanya diwanti-wanti kalau bahasa ini. Jadi diwanti-wanti, nah ini harus didampingi. Kenapa? Karena memang sudah dipikirkan matang-matang jauh-jauh hari gitu Pak. Tapi memang orang banyak meragukan itu dan orang punya persepsi negatif ya soal itu ya. Bahwa orang juga menduga bahwa skenario ini adalah memang disusun oleh penguasa gitu ya. Tetapi sebenarnya belum tentu juga Gibran tidak mampu. Apa punya pandangan seperti itu? Kalau begini Pak, dalam kaitannya dengan definisi politik tadi, kita kan kembali ke definisi politik itu sendiri. Nah di dalam sini itu sendiri kan Pak, ada hal-hal yang menarik antara ada kehati-hatian di situ. Makanya kita tidak boleh menafikan seorang Gibran. Nah kita, tetapi kita juga, tapi dengan apa, dengan, dengan, apa namanya, dengan, apa namanya, orang kan sekarang sudah sudah bisa, hati-hatinya begini Pak, bagaimana kalau nanti terjadi A. Nah ini loh solusinya. Nah kayak gitu Pak, kalau saya melihatnya begitu. Hanya, jadi dilakukan untuk, untuk wanti-wanti atau kehati-hatian, sehingga Gibran ini akan tetap pada koridornya gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu Pak. Nah, dengan begini, bukan berarti kita, kita tidak, kita tidak menafikan kemampuan Gibran sendiri ketika nanti diuji pada waktu debatnya. Nah maka, untuk, apa namanya itu Pak, untuk memfilter hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu maka dikeluarkanlah, dikeluarkanlah peraturan itu tadi. Sehingga, apa yang di, apa yang di, apa, sehingga apa yang dicita-citakan itu akan tetap terwujud kayak gitu. Iya, ya termasuklah kemarin kan Gibran juga viral ya, gara-gara pernyataan dia, soal di depan para ibu-ibu, mak-mak, soal upaya meningkatkan gizi ibu hamil ya, dia salah nyebut ya, asam sulfat katanya, padahal itu asal folat ya, sangat berbeda. Dan itu viral, dan itu menjadi bola panas yang mungkin jadi bagian dari pihak-pihak tersebut yang memanfaatkan ini untuk kepentingan elektabilitas. Iya, Bapak, jadi kan itu saya ulangi lagi bahwa, tadi kan saya ulangi lagi, kenapa peraturan itu muncul, Bapak? Kenapa peraturan itu muncul, kemudian disahkan, dilegalkan, pasti ada latar belakang masalahnya sebelum dimunculkan itu. Jadi setiap peraturan itu muncul, itu ada latar belakang masalahnya. Maka latar belakang itu, latar belakang itulah yang sudah di, yang sudah di, apa namanya, sudah di, apa, sudah di pikirkan matang-matang. Inilah solusinya. Nah itu, jadi kan berdasarkan hasil penelitian yang mendalam dan survei tentunya, Pak. Ini Gibran ini, tentu saja, itu kan orang-orang terdekat dia, Pak. Orang-orang, apa namanya, orang-orang terdekat beliau, terdekat dia, yang memahami dan tahu, Pak. Nah itu kan, yang memahami dan tahu bagaimana sih sesenyum Gibran ini. Nah itu berangkat dari situ, Pak. Maka, setiap peraturan yang keluar, itu pasti ada latar belakang masalahnya. Nah itu, Pak. Ya, setuju. Nah, untuk menjawab masalah itu sendiri. Jadi kalau dalam, itu Pak ya, setiap peraturan yang keluar itu pasti ada latar belakang masalahnya. Memang kan Gibran ini jadi polemik dari awal. Maka, seorang Jokowi yang tadinya menjadi petugas partai dari PDI Perjuangan, akhirnya istilahnya itu memberontak ya. Dari, harusnya dia mendukung Ganjar sebagai calon dari partai dia. Tetapi kenapa? Kemudian Jokowi justru memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berkompetisi ya, dalam capres sebagai wakil Prabowo gitu kan. Nah inilah yang artinya kemudian juga menimbulkan konflik hubungan yang tidak baik antara Jokowi dengan PDI Perjuangan atau dengan Jokowi dengan Megawati. Karena adanya konflik-konflik kepentingan itu ya. Artinya memang sudah disetting dari awal itu, seperti itu. Dan sudah diwanti-wanti, Bapak. Bagaimana yang seharusnya kan Prabowo dengan umur yang seharusnya tidak bisa, akhirnya kan bisa. Bagaimana juga umur yang masih muda ternyata bisa. Nah jadi memang sudah dirancang sedemik rupa, Bapak, itu oleh orang-orang terdekat yang saat ini gitu. Orang-orang, jadi tim arsitekturnya, tim arsitek, politik arsitek itu memang sudah, apa namanya, sudah bisa merancang, kan segala sesuatu kan bisa dirancang, Pak. Yang namanya peraturan manusia itu, Pak, bisa diubah-ubah. Bisa diamanemen. Hanya peraturan Allah saja yang bisa diamanemen, Bapak. Jadi kalau namanya peraturan manusia, jadi yang namanya hukum positif, itu kan bisa diubah-ubah sesuai dengan. Nah jadi sesuai dengan siapa yang berkuasa pada saat itu. Jadi itu, Pak, dimulai kan, dimulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Terutama kan dari, pada sistem pemerintahan, mulai dari sistem pemerintahan kerajaan, kemudian parlementer, itu kan begitu, Pak. Hingga presidensial, hingga sampai ke sistem pemerintahan kita kan, apa namanya, semuanya kan Bapak bisa diatur, bisa diubah-ubah berdasarkan cita rasa atau selaras yang berkuasa sekarang. Nah itu namanya, namanya, Pak, peraturan manusia itu. Jadi ciri-ciri peraturan manusia itu, atau hukum buatan manusia, seperti itu. Beda dengan hukum buatan Allah. Baik. Bu, sekarang itu kan masih dibahas ya, sedang hari ini ya, hari ini mungkin akan diputuskan soal format debat calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti kan, karena KPU akan mengundang juga para tim pemenangan dari masing-masing capres. Nah di sini nanti akan muncul nanti ya, akan apakah nanti, terutama debat capres, apakah nanti akan didampingi calon presidennya, atau tidak. Nanti akan diputuskan. Tapi kita akan menunggu apapun itu, seandainya ya, seandainya nanti KPU memutuskan debat calon wakil presiden itu tidak didampingi capresnya, atau nanti debat calon wakil presiden didampingi capresnya, itu seberapa besar pengaruhnya terhadap Gibran? Gibran Pak ya? Baik. Begini Pak, menurut saya kan kembali lagi kepada masyarakat luas yang melihat nanti. Masyarakat sekarang kan sudah pinter-pinter Pak ya? Ya. Jadi, apa namanya itu, sudah dia bisa melihat nih calon presiden atau calon wakil presiden kita seperti apa? bagaimana dia menyampaikan visi-visi dengan 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 tegas, dengan jelas, apakah memang dia siap untuk dipilih menjadi seorang yang menjadi pemimpin negara kita? Tidak mudah loh Pak menjadi pemimpin negara itu. Ya. Jadi, calon wakil presiden kan orang nomor dua. Ya. Jadi, orang nomor dua itu artinya dia pun punya hak punya hak yang sama dengan presiden dalam menentukan arah kebijakan negara Indonesia. Kalau menurut saya nanti walau apapun nanti keputusannya Pak yang kata orang yang sebagian besar mengatakan itu menguntungkan Gibran atau sebagian lagi nanti katanya yang tidak didampingi maupun dia tidak didampingi kembali lagi kepada masyarakat yang melihat. Ya. Bagaimana masyarakat apakah dalam ini masyarakat cerdaskah dalam melihat siapa nih calon pemimpin kita? Ya. Kalau memang dari situ ada masyarakat kita cerdas nanti melihat apakah ini yang harus kita pilih. Ya. Jadi, kembali lagi ke masyarakat. Tentu saja kan kriteria menjadi seorang pemimpin sudah kita ketahui semua Pak ya. Jadi, pemimpin itu ada kriteria-kriteria tertentu yang memang berhak untuk dipilih oleh masyarakat yang cerdas terutama Pak. Ya. Masyarakat yang cerdas yang berintegritas tinggi yang kan kalau yang dikaitkan dengan track recordnya. Ya. Bagaimana sepak terjang seorang Gibran ini. Bagaimana sepak terjang politik ya seorang Gibran. Ya. Nah, itu kan nanti kelihatan padahal di depan itu Pak. Ya. Jadi, ini kan begini Pak. Kalau yang namanya buatan manusia itu kan itu namanya ikhtiar Pak ya. Ya. Ihtiar manusia diikhtiar tim arsiteknya paslon nomor dua ini untuk memenangkan pasangannya ini. Tapi kembali lagi Bapak. Kembali lagi kepada kita masyarakat melihat bagaimana figur seorang Gibran ini. Ya. Tanpa atau dengan capresnya. Ya. Itu Pak. Kembali lagi ke situ. Ya. Kita bisa melihat nah maukah kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang tentu saja kriteria itu kan bukan merasakan data suka atau tidak suka Bapak. ah suka atau tidak suka tapi berdasarkan pada track record dia kemudian fakta di lapangan. Ya. Kemudian dengan yang dengan yang sudah terjadi sekarang. Ya. Tapi kan kita tidak memikiri juga orang memilih pemimpin itu ada juga faktor suka dan tidak suka kenyakuinya. Ya benar. Meskipun secara kapabilitas secara kemampuan dan segala macam dia punya. tetapi kalau tidak senang juga tidak akan memilih itu. Ya benar. Itu kan tidak bisa dimungkir ya. Maka begini Bapak kan masyarakat Indonesia sudah cerdas Pak. Sudah pada cerdas nih. Nah itu tadi menurut saya tinggal lagi begini settingan ya. Ya. Settingan dari tim pemenangan pasang nomor pasang nomor pasang nomor dua yang apa namanya yang bersinergi dengan KPU. Ya. apakah dia didamping atau tidak. Itu kan kembali lagi nanti kan kita lihat bagaimana debatnya tadi Pak. Debat pada waktu debat capres dan cawapresnya. Bagaimana masyarakat akan melihat gibran itu sendiri. Ya. Nah itu Pak. Menurut saya yang jadi sorotan itu gibran-nya. Gibran ya memang ya. Gibran-nya Pak. Gibran. Jadi memang ini dari awal sudah jadi jadi perdebatan ya. Tapi Ibu jika kita melihat sosok calon wakil presiden kalau calon presidennya mungkin sudah oke lah ya. Anies Baswedan Prabowo Subianto pengalamannya kemudian Kanjar Pranowo ya kan. Dari wakil presiden Mohamim Iskandar dia seorang politisi sudah lama sebagai ketua partai di daerah Jawa Timur dia mungkin kuat juga mungkin ya. Kemudian Gibran Gibran itu dia baru dua tahun jadi wali kota Solo tapi gambarnya sepak terjangnya juga luar biasa di sana karena banyak sekali proyek-proyek nasional yang dibawanya ke Solo jadi ketika dua tahun dia memimpin Solo berubah total gitu kan. Artinya sudah banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan. Sementara Mahud MD dia seorang akademisi seorang pengaman. Ya. Benar. Jadi hanya bisa ngomong saja kata orang tapi dari sesi eksekusinya kurang. Benar. Jika melihat ketiga kandidat ini Ibu melihat bagaimana nanti faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pemilih terhadap penampilan mereka dalam debat. Nah memang benar Pak ya kalau kita kembali lagi nih pada waktu pemilihan capres Pak Jokowi kemudian kemudian jadi masyarakat kita ini Pak memerlukan figur yang memang figur yang tidak hanya apa namanya tidak hanya banyak melemparkan wacana-wacana tapi juga yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pemimpin yang berbeda berbeda dari yang berbeda dari apa yang sebelumnya jadi kan memang pada dasarnya manusia itu kan manusia-manusia sosial Pak ya jadi manusia-manusia sosial itu menginginkan sesuatu yang manusia-manusia sosial artinya manusia yang dinamis Pak artinya selalu yang selalu apa namanya pemikiran melihat sesuatu itu adalah ada satu perubahan perubahan tentu saja yang berbeda Pak Pak berbeda dari yang sebelumnya nah jadi kalau memilih cenderung memilih figur yang apa namanya berbeda dari figur yang sebelumnya nah dan tentu saja figur ini memang mau tidak mau Pak yang masih tetap kalau saya lihat itu masyarakat itu masih membutuhkan ini loh apa namanya apa nak hasil yang diinginkan oleh masyarakat itu orang masyarakat itu pengennya apa ini nih begitu jadi tidak hanya sekedar melempar wacana-wacana saja begini Pak kenapa masyarakat kan bisa sudah karena sudah serba di zaman digital ini kan sudah bisa dilihat Pak track record seseorang itu kenapa karena jejak rekam digital itu kan tidak hilang Pak tidak berbohong ya tidak bisa bohong walaupun dan dari situ masyarakat itu bisa menilai kalau dulu oke lah Pak sebelum jamannya sebelum era digital ini kan masih semuanya bisa dibohong-bohongi kan kayak gitu Pak tapi ketika orang sudah melihat rekam jejak rekam jejak digitalnya nah disitu Pak yang sangat mempengaruhi elektabilitas seorang calon pemimpin itu itu tidak bisa Pak tidak bisa bagaimana seorang calon presiden itu menanggapi isu-isu kekinian isu-isu kontemporer yang menyentuh yang menyentuh sisi kemanusiaan ya itu kan Pak bagaimana itu kan bisa bisa turun jadi elektabilitas seorang walau hebatnya dia ketika bersentuhan dengan sisi hal-hal yang sensitif misalnya seperti kemarin isu tentang Palestina kan begitu nah orang itu kan melihat Pak bagaimana nih tanggapan seorang bagaimana tanggapan para calon presiden dan cawapres kita nah itu disitu kan ada semua terdekam Pak bagaimana tanggap apakah biasa-biasa saja tetapi masyarakat kan apa yang dibutuhkan masyarakat apa yang inginkan masyarakat maka calon presiden itu apakah sudah sesuai dengan cita rasa masyarakat itu sendiri jadi menurut saya Pak maka seorang seorang calon presiden maupun cawapres itu apa namanya harus memang yang lebih banyak harus merakyat begitu lebih banyak apa nih yang diinginkan rakyat saya atau begitu belusukan lah bahasanya kenapa Pak Joko Pak Joko yang bisa menang itu tadi karena dia berbeda dari dari apa dari dari calon yang lain jalan sebelumnya kenapa beliau bisa menang kan begitu nah hal itulah Bapak yang diamati oleh diamati oleh arsitek 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 yang berada di tim pemenangan ini artinya Gibran itu adalah representasi dari Jokowi yang begitu bisa dibilang bisa seperti itu ya iya karena dia juga sudah belusukan kemana-mana ya nah sekarang tinggal lagi masyarakat apakah masih menginginkan hal seperti itu iya nah itu Bapak jadi masyarakat orang manusia ini kan selalu menginginkan satu perubahan ada satu yang berubah gitu ada satu yang berbeda dari yang sebelumnya tapi bukan berarti mendukung yang nomor satu perubahan ya enggak Bapak maka saya menghimbau kepada masyarakat banyak untuk lebih banyak apa namanya itu menggali menggali lagi profil profil calon presiden kita presiden mengucapkan rekan jejaknya nah dari situ kan kelihatan Bapak kan kelihatan ya kalau istilahnya dari yang kita enggak tahu jadi kan jadi tahu bisa melalui media sosial kan sudah kelihatan di situ jadi memilih seorang pemimpin itu memang tidak memang benar kata Bapak tadi jadi tidak hanya jadi yang jangan di nomor jadi tidak hanya menomor satu kan rasa suka atau tidak suka tetapi harus dibarangi juga Pak dengan fakta di lapangan jadi fakta di lapangan itu yang nanti bisa kita lihat kenapa karena siapa yang kita pilih sekarang itu juga akan berimbas kepada berimbas ke apa namanya ke masa yang masa yang berikutnya paling tidak lima tahun ke depan jadi semakin banyak kita menggali sumber data sumber profil sesuai profil capres maupun cawapres itu kita akan bisa melihat oh dia ini seperti apa kan bisa langsung di klik aja Pak melalui rekam jejaknya kan begitu masyarakat awam pun bisa Pak masyarakat awam sekalipun ketika apa namanya mendapatkan informasi atau sumber data tapi kan sumber data ini juga sumber data yang terpercaya tentunya Pak jadi tidak hanya sumber data yang hoax sifatnya kan begitu sumber data ini begini maksudnya Pak jadi paling tidak rekam jejak digital dari para capres maupun cawapres kita itu bisa bisa diakses oleh masyarakat luas baik Ibu kita pengen tahu juga melalui debat ini kalau untuk Ibu seberapa besar dampaknya debat cawapres terutama dampaknya terhadap elektabilitas pada cawapres itu nanti kan kita akan melihat kan karena ini debatnya akan lima kali digelar oleh KPU seberapa besar efeknya terhadap kemenangan lah kemenangan calon presiden dari pasangan tersebut sangat besar Pak Pak itu jadi kenapa diadakannya debat ini jadi kan masyarakat bisa melihat sejauh mana apa namanya figur ya figur seorang capres atau capres kita yang akan kita pilih jadi kan kelihatan Pak sebanyak lima kali itu konsisten kah dia dalam setiap debat itu sebab begini jadi kita kembali kali kepada karakter jadi nah disitu teruji karakter calon presiden dan cawapres cawapres ketiga cawapres itu itu akan dilihat oleh masyarakat luas teruji kan selama lima kali debat itu konsisten kah mereka dengan visi misi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas adakah unsur-unsur kebohongan disitu kan kelihatan nanti Pak itu kan bisa ditonton langsung kenapa memang sangat berpengaruh oh ini loh apa namanya bagaimana integritas seorang pemimpin itu bagaimana kecerdasan Pak ya jadi kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektualnya jadi dua jadi kita akan lihat bagaimana kecerdasan emosional kecerdasan intelektualnya selama lima kali debat itu didampingi atau tidak didampingi kan kelihatan Pak jadi kalau menurut saya itu dikembalikan lagi kepada nanti masyarakat melilai kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual dari tiga pasangan capres dan cawapres ini menyampaikan visi dan misi saya bahwasannya saya ini dipilih saya ini saya ini bahwasannya memang siap untuk dipilih menjadi seorang calon presiden seorang presiden dan wakil presiden nantinya gitu Pak ini loh ada kebaruan sendiri nanti kelihatan jadi pasti kan orang itu kan melihat apa sih yang mau ditawarkan kan begitu apa yang mau ditawarkan yang ditawarkan dari ketiga calon presiden ini kenapa ada satu perubahan di situ nanti perubahan dari yang lama ke yang baru yang akan datang kan begitu Pak ah kalau kan ah caknya masih yang lama itu lah pasti orang enggak Pak kenapa jadi pasti masyarakat mau mencari sesuatu yang baru satu yang baru yang berubah dari yang lama pasti berubah ke lebih baik lebih baik Pak kalau nanti sama kan makanya berdasarkan dari apa namanya rekam jejak digital iya masing-masing tiga capres dan caba presiden iya artinya itu Pak baik itu sangat sangat berefek sekali Bapak baik kita nanti akan masih menunggu ya apapun nanti keputusan dari KPU bersama tim pemenangan ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang jelas bahwa dalam perdapatan nanti memang masyarakat diberikan kebebasan untuk melihat ya menilai supaya kita tidak dalam memilih itu tidak seperti membeli kucing dalam karung benar Pak artinya kualitas seorang calon presiden maupun wakil presiden betul-betul menjadi mampu nanti menjadi presiden yang bisa membawa Indonesia keadaan yang lebih baik ya begitu kan ya Bu ada closing statement yang bisa Ibu sampaikan dari polemik perdebatan soal debat calon akil presiden ini Bu closing ceremony dari saya Pak ya sambil menunggu keputusan dari KPU tentu saja saya mengimbau kepada masyarakat luas apapun nanti yang akan dikeluarkan apapun nanti yang diputuskan oleh KPU itulah yang menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat kita sebagai masyarakat untuk menilai siapa yang akan kita pilih dan saya jangan saya membawa kepada masyarakat untuk lebih banyak menggali menggali sumber-sumber yang terpercaya tentang siapa yang tiga calon presiden kita tiga calon presiden dan cabapres melalui rekam jejak digitalnya gitu Pak iya terima kasih ini Ibu Teti Ibu Eti Ibu Eti Ibu Eti sudah bersama kami dalam bincang-bincang politik kita terkait dengan debat calon akil presiden yang menjadi polemik mudah-mudahan ini menjadi wacana kita ke depan sehingga masyarakat melalui debat yang akan digelar oleh KPU sebanyak lima kali tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat calon presiden itu benar-benar nanti akan melahirkan seorang presiden terpilih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Indonesia sehingga masyarakat pemilih bisa mencoblos calon yang tepat pada tanggal 14 Februari 2024 dan semoga kita tidak akan menyesal dengan keputusan kita Bapak iya baik demikian tribunals perbincangan kami dengan narasumber kita Dr. Eti Yusnita S.A.G.MHI Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Winraden Patah Palembang kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang lebih grass yang lebih jelas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih telah menonton!